Papa, kalau punya asuransi itu harus dimasukkan ke SPT tanggungan pribadi atau enggak sih Pak? Asuransi jiwa? Iya Kalau saran saya sih ya, kalau saran saya sih ya, sebaiknya kamu laporkan di SPT-nya kamu Terutama kamu masukin di dalam kolom harta Ya, jadi kamu punya istilahnya polis asuransi yang sudah kamu bayar tiap bulan Kenapa alasannya? Karena gini, polis asuransi itu biasanya ya yang umumnya saat ini itu punya nilai tunai Jadi kamu ketika membeli polis asuransi ada dua manfaat Manfaat yang pertama itu adalah manfaat untuk kamu mendapatkan santunan kalau kamu sakit Mendapatkan manfaat klaim kalau kamu sakit Dan itu memang akan hilang uangnya Tapi ada yang kedua, santunan yang berikutnya adalah santunan berupa kamu dapat uang Ya, bisa dari polisnya memang berbeda untuk seperti itu Atau misal saja ada sakit-sakit kritis tertentu yang memang kamu dapat uang Ya, dan yang ketiga ini sorry ada satu lagi yang lupa ya Tiga adalah kamu bisa mendapatkan investasi daripada polis asuransi tersebut Ya, nah di dalam klausulnya asuransi ya Semua protek asuransi yang akan didapatkan hasilnya daripada nasabah Itu akan dibebaskan dari pajak Ya, cuma untuk pembuktiannya kan nggak jelas Kadang orang-orang ini malas masukkan polis asuransinya Nah, ketika malas masukkan polis asuransinya terus dapat klaim asuransi besar ya Terus bingung lapornya karena nggak pernah melaporin asuransi dulunya Nah, akhirnya resikonya gimana? Bayar pajak lagi tambahan Kan gitu Jadi itu rugi Mending dari awal kamu sudah perhitungkan tuh Di dalam komponen biaya hidupnya kamu Ada pembayaran premi asuransi Nah, dari sana premi asuransi itu Kamu masukkan di dalam list hartanya kamu Bahkan kamu punya asuransi sebesar sekian Ya, nah dari situ akhirnya apa? Kamu bisa mendapatkan bahwa Nyi, aku dapat polis asuransi sekian Aku mendapatkan real Apa, apa namanya premi asuransi sekian gitu ya Bayar premi asuransi sekian Dan kalau seandainya di suatu waktu Kamu ternyata dapat klaim asuransi Dapat hasil investasi Itu kamu tinggal laporkan aja Tanpa kamu harus bayar pajak Gitu sih kurang lebih Sama-sama